Intro Halo there Welcome back to my youtube channel Bersambung lagi sama aku si Chiaomelia Hari ini aku buat 2 video guys Jadi ini video yang pertama Dan yang kedua nanti Bakal aku upload besok Tentang skincare Dan yang pertama video ini aku bakal Ngebahas tentang primer Primer Jadi bagi yang gak tau ini primer ya guys Banyak banget kayak yang bingung Yang nanya ke aku juga di instagram Kak pake primer apa sih Dulu pernah beberapa tuh udah aku Kayak moisturizer, face wash Ada juga master udah aku review Cuman yang belum aku bahas Yaitu yang si primer ini Ini bakal aku review, jadi aku bakal nge-review 2 produk langsung hari ini Jadi yang pertama aku bakal Nge-review tuntas dari makeover Primer ini yang Profit Matte Tiffing Primer Jadi ini yang matte gitu Dan yang ini dari Pixi Matte It Glow Jadi ini dari Pixi Matte It Glow Jadi aku bakal review dan Ini tuh perbedaannya apa aja sih Dari harganya Dan juga dari kegunaannya Menurut aku ya Jadi ini opsional Yang menurut aku bagus Belum tentu Menurut kalian bagus Atau yang menurut aku gak bagus Belum tentu menurut kalian gak bagus Jadi sepertinya aku informasiin ke kalian Kalau kalian mau nyobain produk Misalkan kayak cuman mikir doang Kayaknya dirinya bagus deh Aku bagus juga deh kayaknya Gak bisa kayak gitu Jadi misalkan kalian mau tau Produk itu cocok atau gak di kalian Bagus enggak di kan Kalian harus nyobain sendiri Nah jadi hari ini aku bakal singkat banget Buat nge-review produk ini guys Ini menurut aku ya Jadi opsional Dan ini dari pertama Aku akan nge-review dari yang Makeover Yang Velvet Matching Primer Ini yang Ini ukurannya 20ml Packagingnya kayak gini Dan ini harganya Rp 74.000 Dan ini tuh yang gak ada warna Jadi primernya tuh yang putih Kayak gini warnanya Kalian bisa lihat Tuh gak keliatan banget Jadi warnanya tuh kayak gini Ini gak bisa langsung aku Aprikasiin ke muka aku ya guys Karena konkurannya udah make up Jadi aku bakal ngasih tau ke kalian aja Ini kayak Pendapat aku tentang primer ini Bagusan yang mana Nah jadi kayak gini Bening Dan menurut aku First impression aku Nyoba produk ini Ini bener-bener kayak Berfungsi banget sih Buat bener-bener ngecilin Pori-pori Jadi makanya ini Sebelum pake foundation Setelah kalian misalkan pake Dan ini tuh kerasa banget Bener-bener Kayak oleh begitu Dan ngehalusin kulit banget Ini kita kayak cuman Tinggal pake dikit banget Udah ngefek banget Jadi di muka kita tuh Lebih halus Dan ngecilin pori-pori Ini bener-bener berfungsi banget Buat aku Harganya cuman 74 ribu Dan itu udah diskon Di makeover officialnya langsung Aku belinya Ini 20ml ya 20ml cuman menurut aku Worth it banget Dengan harga segitu Kenapa aku pilih yang matte Kan ada juga yang warna hijau Itu sesuai dengan fungsinya Cuman aku lebih suka sama ini Jadi aku pake ini Di area-area t-zone yang Bener-bener Pengen dikecilin pori-porinya Atau biar-bar Biar-biar Biar ngelembab Gak salah Biar ngelembutin Di area-area t-zone ini guys Jadi ini bener-bener Berfungsi banget sih Apalagi buat yang Pori-porinya agak gede Kayak aku ini Bener-bener berfungsi banget Makeover emang Bener-bener produk Yang udah aku suka Sini gak bakal Ngecewain kau Jadi aku mau singkat banget nih guys Ini juga makeup aku Aku tadi pake Dari Makeover Nah next Aku bakal Yang Pixi Ini harganya Cuma Rp54.000 Kalo gak salah Jadi yang makeover Tadi Rp74.000 Yang Pixi di Rp54.000 Dan ini tuh Aku juga suka banget Aku suka banget Sama si Pixi ini Gak Karena harganya Lebih terjangkau ya Tapi emang bener-bener Si produk Pixi pun Gak bisa untuk Dirabuin lagi Kalo menurut aku Emang aku suka juga Sama produk ini Kalo tadi Teksturnya tuh B creamnya tuh Yang bening Gak ada warna Kalo yang Pixi sendiri Ini yang ada warnanya tuh Coklat kayak gini Tuh Dan ini menurut aku Ngebantu banget Buat muka kita Buat nyamarin Fori-fori Dan Ini tuh fungsinya Banyak banget guys Banyak banget Ngasihnya di tangan Kayak merasa sayang banget Gitu loh nih Kayak gini nih Tuh Tuh ada perbedaannya kan guys Nah ini tuh Bener-bener berfungsi banget sih Kalo ini kan warnanya Emang warna cream gitu Dan aku suka banget sih Sama produk ini Jadi aku pake dua ini Tergantung dari pemakaian aku Ini biasanya aku pake Kalo emang misalkan Aku mau makeup seharian yang tebel Kayak mau kondangan gitu Kalo ini Ini lebih sering aku pake Jadi kayak lebih buat Keseharian aja Karena ini bener-bener Ngebantu banget Buat di area-area T-zone Yang berminyak Dan buat ngecilin Poli-pori Ini tuh bener-bener berfungsi banget Ini juga fungsinya banyak banget sih Untuk penggunanya sama Nah kalo si primer dari Pixi Ini tuh udah kayak Ada moisturizer-nya Dan juga ada Small polished powder SPF-nya juga Cuman kalo dari Makeover ini Gak ada sih Kayak buat Informasiin kayak Moisturizer dan lain-lain gitu Cuman ini tuh Berfungsi Karena emang Buat nyamarin Tampilan Karut dan pori-pori Ini juga mengandung Oil absorber Yang terasa ringan di wajah Menurut aku ini Bener-bener Primer yang aku pake Dari dulu sampe sekarang Yang bener-bener cocok banget Di aku Ini kayak buat Hari-hari penting Atau kondangan gitu Dan ini dipake Kalo misalkan Buat sehari-hari kerja Ataupun main Ini bener-bener Berfungsi Banget Buat aku Dan aku suka banget Sama produk ini Jadi buat kalian yang nanya-nanya Aku pake primer apa Aku pake dua ini ya guys Dan ini menurut aku Primer kesukaan aku Dan bener-bener worth it Dan ngebantu aku banget Dan harganya kalian bisa sesuaiin Ini Rp74.000 Dan ini tuh Rp54.000 Untuk dirinya Aku selain di description box Kalo kalian mau cek-cek Dan aku tuh suka banget Sama produk ini guys Gatau Suka banget Sama produk ini Jadi Sebelum makeup Pasti aku selalu pake primer dulu Kayak gini Bener-bener Dia tuh bisa ngebantu Buat area-area t-zone Biar gak terlalu berminyak Kayak misalkan disini Terus bisa ngurangin Dari pori-porinya tuh Biar gak keliatan gede Jadi kayaknya Mari pori-pori gitu Bermanfaat ya guys Untuk di video singkat ini Untuk di primer yang aku pake Buat kalian yang lagi nyari-nyari Semoga Ini bermanfaat buat kalian Dan Sekali lagi cocok-cocokan Untuk di primer ini Yang cocok di aku Belum tentu cocok di kalian Semoga bermanfaat Untuk di review aku kali ini Jangan bosan sama Review aku Dan Shopee haul aku Makasih yang udah nonton Video aku dari awal Sampai akhirnya So long watching ya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya